Halo co-friends, disini ada soal perbandingan, di mana kita akan menentukan apakah perbandingan, pada soal ini perbandingan jenis yang mana. Terdapat dua jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan senilai artinya adalah jika suatu variable naik, maka variable lain juga naik. Dan berbalik nilai artinya adalah jika suatu variable naik, maka variable lain akan turun. Kemudian perhatikan pada soal, itu informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kcal energi. Nah, 4 biskuit kita simbolkan dengan variable B1, kemudian 100 kcal itu K1. Kemudian jika ingin membutuhkan energi 250 kcal, berapa keping biskuit yang diperlukan? Artinya semakin banyak energi yang diperlukan, maka akan semakin banyak keping biskuit yang diperlukan. Jadi perbandingan ini adalah jenis perbandingan yang senilai. Jika suatu variable naik, maka variable lain juga naik. Nah, kemudian kita akan simbolkan biskuit yang dicari itu X biskuit atau variable B2 sama dengan 250 kcal atau K2. Sehingga kita akan lakukan dengan perbandingan B1 per B2 sama dengan K1 per K2. Kemudian kita masukkan angkanya 4 per X sama dengan 100 per 250. Kita kalikan silang menjadi 1000 sama dengan 10 X. Jadi untuk mendapatkan nilai X-nya dengan cara 1000 per 10. 1000 dibagi 10 sama dengan 10 keping biskuit. Sehingga jawabannya adalah yang C. Sekian, semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.